Ke informasi lainnya, laba bersih Astra Agro Lestari ALI turun 26,9% menjadi 1,44 triliun rupiah tahun lalu. Presiden Direktur Astra Agro Lestari Santosa mengatakan laba bersih perusahaan turun akibat meningkatnya beban hingga 18%. Hal ini merupakan imbas penurunan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar global. Meski laba bersih turun, rapat umum pemegang saham Astra Agro Lestari memutuskan membagikan dividen sebesar 648 miliar rupiah atau setara 336 rupiah per unit saham. Jumlah dividen perseroan mencerminkan dengan 45% dari total laba bersih tahun 2018. Sementara itu sepanjang tahun lalu kinerja emiten CPO cenderung tertekan dari 12 emiten sawit yang telah merilis laporan keuangan tahun 2018 hanya 6 perusahaan yang berhasil membukukan keuntungan. Hanya tujui penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun 2018 sebesar 1 triliun 438 miliar 511 juta rupiah. Di mana 45% dari laba bersih akan dibayarkan sebagai dividen atau sebesar 336 rupiah per saham. Dan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. Tentu saja ini sesudah dikurangi dengan dividen di tarim yang sudah dibagikan oleh perseroan pada bulan Oktober tahun lalu. Jadi hanya sisanya saja yang dibagikan di bulan Oktober ini nanti.